oke guys kembali lagi bersama mamayo bola seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe untuk berita pertama yaitu kepengalangan Fernando Forresteri kepada Harimau Selatan guys sebelumnya kan Fernando Forresteri dikabarkan tidak diperpanjang kontraknya di GDT guys namun ini sebaliknya guys masa depan penyerang berpisah GDT Fernando Forresteri bersama pasukan terjawab apabila sah bakal kekal bersama pasukan bagi musim 2024-2025 guys ya secara Fernando Forresteri adalah pemain yang sangat bagus guys ya dia bakal akan gembal dia tidak akan dilepas kalau dilepas maka dia tidak akan menyesal ya guys pemain berusia 34 tahun itu pada awalnya dia akan tidak lagi kekal bersama pasukan dan itu untuk musim baru nanti katanya ada pemotongan budget ada pemotongan keuangan untuk pembelian pemain namun faktanya nah ini ada satu yang mengunjukkan lagi guys dalam satu pengenalan dan Fernando Forresteri ada nama kurs 21 terpapak dalam video itu guys apakah kurs 21 itu menandakan bahwa Dion school akan berlabuh ke GDT kita tahu sendiri guys Dion cool memakai jersey nomor 21 jika ini benar guys maka jadi dia akan lebih kuat lagi guys dia adalah pertahanan yang sangat kental guys dia levelnya sangat tinggi berita kedua guys yaitu Azim Al-Amin kini jisah menjadi milik selangor FC yang dikatakan bakal beraksi buat sekuat pertama guys selangor FC berhasil mendapatkan khidmat penjaga gol berpakat yaitu Azim Al-Amin serta 4 pemain selangor MB 23 telah diserap ke sekuat utama bagi musim 2024 2025 Al-Amin yang gini berusia 23 tahun itu guys berjaya menembus sekuat utama KLC TLC selapas hampir 3 tahun sejak debutnya dengan membuat penampilan pada musim lalu berita terkini guys yaitu dikabarkan masih isu ini guys ya Daniel Ting bakal meninggalkan dari NOS menuju selangor FC benarkah ini guys jika ini benar guys maka on loan Daniel Ting dari GDT kita tahu sendiri guys ya Daniel Ting memperagakan aksi yang camelang di Piala Asia 2023 kemarin guys ya meskipun Daniel Ting yang berstatus sebagai pemain pinjaman GDT itu dijangka tidak akan diturunkan sekiranya selangor dijadwalkan berdepan hari maju selatan dalam saingan Liga Masyarakat bagaimanapun guys ya ini bukanlah masalah utama bagi sekuat gegasi merah berikut dan masih memiliki barisan pemain berkualiti hal peralamin berkenaan juga dilihat semakin hampir menjadi reality apabila Daniel Ting sudah mengikuti laman stagam squad gegasi merah bagro baru ini oke guys itu saja kali ini jangan lupa subscribe like dan share nonton komentarnya terima kasih sama Mama Yopo selamat menikmati terima kasih